Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dan salam sejahtera Untuk para pendengar setiap Dialektika Dialog kita malam ini Teman-teman sekalian Pada malam ini kita akan Mendiskusikan, mengutakan tentang Demokrasi global Suratnya ini Saya ambil dari buku David Hau Tentang Demokrasi and Global Order Teman-teman sekalian Kalau saya Belajari sebenarnya pemikiran Dari David Hau ini Ini suratnya memberikan satu gambaran Yang sangat menarik tentang bagaimana sekarang Demokrasi itu Tidak mungkin kita lepaskan Dari permasalahan global Jadi ada saling pengaruh Antara permasalahan-permasalahan Global itu Demokrasi global Ekonomi global Dan lain-lain itu Dengan permasalahan Apa yang kita sebut tadi Dengan demokrasi Di dalam satu negara Teman-teman sekalian Tadi saya katakan bahwa Buku ini sebenarnya Diterbitkan David Hau Tahun 1995 Dan pokok-pokok yang utama Yang ada dikemukakan Di dalam buku ini adalah Dia menjelaskan tentang Perubahan-perubahan global Atau perubahan-perubahan Bukan hanya misalnya Yang sifatnya global Tapi misalnya perubahan yang terjadi Di dalam negara-negara tertentu Akibat demokrasi Dan saling ketergantungan ekonomi Yang antara satu negara Dan negara lainnya semakin meningkat Teman-teman sekalian Kita memang sekarang ini Sepertinya berada Dalam satu permasalahan Yang perubahan global Jadi kita mulai lihat sekarang Bagaimana misalnya Kita jelaskan sebelumnya Tentang terjadinya Sekarang Pertentangan luar biasa Misalnya antara Israel Dan pendukungnya Yang sekarang kita lihat Hanya boleh dikatakan Seperti Amerika saja Dan selebihnya Bahwa ada beberapa negara kecil Yang tetap masih Memihak pada Israel Tapi sebagian besar Negara-negara Yang dulu teman-teman Seperti Teman setia Amerika itu Sudah menyatakan diri Dukungan Dan bahkan kemerdekaan Untuk Palestina Teman-teman sekalian Saya tertarik Sebenarnya menjelaskan ini Karena memang Saya lihat sekarang Sepertinya Sedang ada terjadi Satu perubahan Paradigma Pemikiran Yang sangat radikal Tentang kemungkinan Berkembangnya Para sosial politik Kedepan Dalam buku ini Misalnya David Halt Mengukakan Yang pertama Dimengatakan Ada poin-poin Yang penting Yang sedang Dalam perubahan Yang pertama Dimengatakan Demokrasi Dan hubungan Internasional Atau hubungan global Teman-teman sekalian Kalau misalnya Kita mengatakan Bahwa ada Permasalahan demokrasi Dan hubungan Yang sifatnya Misalnya global Maka Dia menjelaskan Tentang demokrasi Dengarai negara Tertentu Mempengaruhi hubungan Yang sifatnya Internasional Misalnya kita Lihat sekarang Misalnya bagaimana Misalnya Permasalahan yang Berkembang Di negara-negara Yang katakanlah Misalnya selama ini Pendukung Setia Amerika Sudah mulai Beralih Dan kemudian Juga misalnya Mulai munculnya Gerakan-gerakan Baru Kelompok-kelompok Baru Yang mencoba Melakukan perubahan Dan Beberapa Waktu lalu Kita menjelaskan Misalnya Bagaimana Hegemoni Amerika itu Semua Rapuh Mulai Ditinggalkan Dan kemudian Sekarang misalnya Muncul Hegemoni Baru Dan itu adalah Satu perubahan Yang memang Di dalam Perkuliahan kita ini Sebenarnya Saya mencoba Untuk menghubungkan Antara pemikiran Hal itu Dengan pemikiran Yang sudah kita Bicarakan sebelumnya Teman-teman sekalian Jadi Negara-negara Tertentu Sebenarnya Saling mempunyai Pengaruh hubungan Internasional Dan pengaruh-pengaruh itu Bisa mempengaruhi Tenggara-negara lain Untuk misalnya Berubah pandangannya Dari pandang-pandang Sebelumnya Jadi Demokrasi Dianggap sebagai Nilai-nilai Universal Yang memang Sekarang ini Dapat mempengaruhi Perilaku negara Dan mendorong Kerjasama global Yang kita harapkan Memang lebih demokratis Jadi kita sebenarnya Mengharapkan Terutama saya mengharapkan Dengan terjadinya Perubahan Sekarang misalnya Yang terjadi Dan mudah-mudahan Saya agak yakin Amerika tidak bisa Mempertahankan Pandangannya Untuk tetap Mendukung Israel itu Dan jika itu Akhirnya berubah Kita akan meyakini Bahwa akan terjadi Misalnya Satu Kemungkinan Semakin damainya Ya Politik Atau demokrasi Yang sifatnya global Dan yang kedua Dikemukakan oleh David Hall itu Tentang Interdependensi ekonomi Teman-teman sekalian Kalau misalnya Kita sekarang Membicarakan Tentang interdependensi ekonomi Ini juga menjadi Permasalahan Permasalahan yang Sangat besar Yang menentukan Sebenarnya Perkembangan Hubungan antara Satu negara Dengan negara lain Teman-teman sekalian Jadi intervensi ekonomi itu Disoroti oleh David Hall ini Dan Dia mengatakan Misalnya Interdependensi yang sifatnya Global Secara ekonomi Dan Ekonomi dianggap Sebagai kekuatan Yang mengarah pada Integrasi ekonomi global Teman-teman sekalian Salah satu sebenarnya Yang menyebabkan Kemungkinan integrasi itu adalah Ketika misalnya Kita melakukan Misalnya Indonesia Melakukan hubungan Atau negara lain Melakukan hubungan Dengan misalnya Perekonomian Dengan negara Negara lain secara global Maka Tidak mungkin Misalnya Tanpa Mengikuti Satu aturan Yang berkaitan Misalnya Tentang Permasalahan ekonomi Ya Hubungan ekonomi Yang sifatnya Atau peraturan ekonomi Yang sifatnya global Jadi mati lama sebenarnya Ya Bukan hanya permasalah Misalnya Demokrasi dan hubungan Antara negara Tapi misalnya Interdepensi ekonomi ini juga Mau tidak Mau Lama-lama Akan mencoba Untuk bisa Menyatukan Negara-negara lain Dan mudah-mudahan Memang bisa Mengurangi Kalau bukan Menghilangkan sama sekali Antara Ya Perang Kekacauan Ya Antara satu negara Dengan negara lain Memang agak sulit Juga Kalau memang Benar-benar Misalnya Semuanya setuju Untuk satu Apa ya Satu pandangan Tapi paling tidak Lama-lama Tidak akan mengarah Mudah-mudahan Ke arah apa yang kita Tentang globalisasi Dan transnasional Teman-teman sekalian Yang ketiga Berikutnya adalah Dikemukakan oleh David Hall Tentang Kedolatan dan Kekuasaan Pada buku itu Ya dia mengukakan bahwa Dia menggali Dia menggali Konsep Kedolatan negara Dan bagaimana Perubahan-perubahan Paradigma Yang terjadi Misalnya Pada kekuasaan Dalam konteks global Dan tadi Kita katakan Sebenarnya Pada bagian pertama Dan kedua itu Kita sudah melihat Adanya perubahan Sebelum konteks global Dan Kalau dulu Misalnya Ada dianggap Dua kekuatan Yang sangat Atau paling tidak Misalnya Dominasi Amerika Dan yang kedua Adalah negara-negara Dan dikasihnya Sekarang kita lihat Semakin banyak Seperti kita jelaskan Pada kuliah berikutnya itu Bahwa Semakin Ada beberapa negara Yang kekuatan ekonominya Kemampuan juga Kemungkinan Kemampuan Ekonomi Dan teknologinya Kalau bukan sama Justru malah Melebihi Amerika Serikat Yang keempat Dikatakan disini Bahwa tantangan Terhadap demokrasi Teman-teman sekalian Tantangan demokrasi itu Sebenarnya bukan hanya Muncul dari luar Tapi juga dari dalam negeri Kalau misalnya Kita coba Katakan misalnya Tentang tantangan Terhadap demokrasi Sebenarnya Saya pikir Indonesia itu Sekarang sedang Menghadapi tantangan Demokrasi Tapi tantangan itu Datangnya dari Dalam sendiri Tantangan itu Justru dari Kepala negara sendiri Dan misalnya Lembaga-lembaga negara Yang mencoba Misalnya melakukan Perubahan Perundang-undangan Ya Dan itu Seperti Tidak mereka sadari Bahwa itu Sebenarnya Akan bisa Menghancurkan Atau mengubah negara Lama-lama Secara radikal Teman-teman sekalian Jangan sampai Misalnya hanya Kemauan dari Satu penguasa Dia bisa melakukan Perubahan terhadap Apa yang kita Berarti Terhadap demokrasi Dan itu Sebenarnya Tentangan Yang sifatnya Demokrasi Ya bukan Hanya Terjadi Dalam negara Tapi bisa juga Misalnya berubah Atau mempengaruhi Negara lain Teman-teman sekalian Jadi Tantangan terhadap Ekonomi Yang dikemukakan Hal ini Menganalisis sebenarnya Tantangan-tantangan Terhadap demokrasi Bukan hanya Dalam konteks global Tapi mau tidak mau Konteks global Itu justru Sebenarnya Juga sangat Dipengaruhi Apa yang kita sebut Dengan konteks lokal Atau konteks nasional Dan konteks lokal Kita itu Sekarang Saya pikir Adalah salah satu Sebenarnya Berupakan tantangan Demokrasi Yang termasuk Berat Secara global Dan itu sekarang Yang diperjuangkan Ya Oleh banyak sekali Misalnya Tokoh-tokoh Negarawan Dan semua Universitas Profesor Para Dosen Mahasiswa Yang sebenarnya Dah khawatir Tentang kondisi ini Dan sepertinya Misalnya ada aja Kelompok yang Atau gelongan Yang menganggap Itu adalah masalah Sepilih Teman-teman sekalian Kita seharusnya sadari Bahwa perubahan Undang-undang itu Itu Atau perubahan Misalnya Katakan misalnya Hal-hal yang sifat Mendasar di dalam Satu negara Itu Tidak hanya Dianggap Hal yang sepilih Tapi bisa juga Mempengaruhi Sesuatu Yang perubahan Yang sifatnya Radikal Yang kelima Misalnya Dikatakan oleh David Halt Tentang solusi Demokratisasi Global Dalam bukunya ini David Halt Juga menyajikan Ide-ide Yang demokratis Secara global Termasuk Pemikiran tentang Perluasan Partisipasi politik Dan regulasi Ekonomi Internasional Yang lebih adil Teman-teman sekalian Regulasi yang lebih adil Adanya kesetaraan Antara warga negara Adanya misalnya Itu juga Sebenarnya Hak-hak azazi Penghargaan Misalnya Tentang demokrasi Itu merupakan Suatu hal Yang sangat penting Sebenarnya Sekarang dilakukan Oleh berbagai Negara yang ada Secara global Teman-teman sekalian Jadi paling tidak Sekarang misalnya Kita sudah menjelaskan Tentang lima poin Yang sangat penting Dan ditemukakan Oleh David Halt Yang berkaitan Misalnya Tentang masalah Demokrasi Yang sifatnya Secara global Teman-teman sekalian Setelah Bagian ini Mungkin kita nanti Masih bisa menjelaskan Sebenarnya lanjutan Dari pemikiran David Halt Tapi Untuk bisa Terjadinya Konsistensi Antara bagian pertama Dan kedua Maka kita akan mencoba Untuk menyelesaikan Ya Diskusi kita Pada bagian pertama ini Pada Bagian terakhir Yang di Pemataan tadi Tentang Solusi Demokrasi global Dan dalam buku ini Halt juga Menyanyikan ide-ide Tentang demokratisasi Secara global Dan termasuk Misalnya Pemikiran-pemikiran Tentang Perluasan Partisipasi politik Dan regulasi Ekonomi Secara Internasional Yang bisa Dilakukan Secara Lebih adil Teman-teman sekalian Globalisasi Terutama Masuk dalam Ekonomi Itu sebenarnya Bagian penting Dari apa Yang diupayakan Sekarang Terjadi Pada era Globalisasi Khususnya Apa yang sebut Dari tadi Dengan Demokratisasi Global Terima kasih Atas perhatian Teman-teman sekalian Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan memperkuat Wawasan kita Bukan hanya Misalnya Tentang Demokrasi Saja Tapi misalnya Hubungan Dan saling Pengertian Antara satu negara Dengan negara lain Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax